Pelonggaran moneter yang dilakukan Bank Indonesia, baik penurunan suku bunga acuan BI Red dan pelonggaran aturan kredit di sektor properti, direspon positif pemerintah. Memang untuk mendorong perekonomian yang tengah melambat, menurut Menko Perekonomian Darmi Nasution, upaya bersama antara Bank Indonesia dan pemerintah sangat diperlukan. Kredit itu agak melambat, sehingga memang perlu dorongan. Di pihak lain, inflasi sebenarnya cukup terkenali. Walaupun rame di awal bulan ini, tapi arahnya inflasi itu malah baik. Nah, jadi gabungan dari dua itu cukup untuk menjustifikasi perekonomian. Yang intinya adalah kita memang perlu bersama-sama, baik sektor real maupun keuangan, untuk mendorong pertumbuhan, supaya bisa membaik. Terima kasih.